Pemirsa seorang remaja tewas dan lima pemotor lainnya terluka usai tabrakan sebuah bis yang melaju kencang di Asahan, Sumatera Utara. Ibu korban pun histeris. Ibu ini langsung menangis histeris setelah mendapat kabar anaknya, Raihan, remaja 17 tahun, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Kecelakaan terjadi di Jalan Budi Utomo Mutiara, Asahan, Sabtu malam. Sebuah bus menabrak empat sepeda motor, baik dari arah bersamaan maupun berlawanan. Menurut warga, bus ini bahkan sebelumnya menabrak sebuah sepeda motor di jalan lainnya dan langsung tancap gas hingga akhirnya kembali menabrak empat motor lain. Lima orang terluka dan satu remaja meninggal dunia saat dalam perawatan. Sopir dan kernaik bus kabur. Seorang penumpang bus yang diduga juga rekan sopir diamankan polisi. Kecelakaan ini kini dalam penanganan kepolisian. Sejumlah korban luka pun masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainyus melaporkan.